Saya Dr. Indra Marki, SPPDKGH, konsultan gastro-epatologi yang bekerja di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Yang pertama, kalau misalnya ada keluhan, memang ke Dr. Indra Nis yang pertama. Kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, misalnya tanda bahaya itu adalah satu misalnya perdarahan, muntah darah, BAB berdarah, muntah-muntah, atau tidak bisa makan, atau anemi. Anemi itu pucat, HB-nya turun, ya dianjurkan sih lebih baik langsung ke konsultan gastro-epatologi untuk menilai. Ya, karena kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya itu, kita harus segera. Itu adalah emergensi. Tapi kecuali kalau cuma nyeri perut, mual-mual, muntah-muntah, itu masih memungkinkan untuk ke internet biasa, nggak apa-apa. Jadi, asam lambung itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita jelaskan, pemicunya macam-macam, ya. Dari mulai makanan, makanan biasanya asam, pedes, kopi, teh, coklat, ya. Yang beralkohol, alkohol maksudnya bukan hanya bir, loh. Beralkohol itu adalah misalnya duren, tape, ketan, anggur, kemudian, nah, pemicu lain adalah stres, nih. Pemicu kedua adalah asap rokok. Saya bilang asap rokok kenapa? Orang yang tidak merokok, tapi kalau di lingkungan yang merokok, karena asapnya ya bisa menyebabkan asam lambung itu juga meningkat. Mungkin kita harus bedain dulu antar GERD sama sakit mah. Ini yang harus diterangin dulu, ya. Orang mungkin nggak tahu GERD itu apa, mah, itu apa, gitu ya. Sebenarnya sama-sama yang disebabkan asam lambung yang berlebihan. Kalau GERD, asam lambungnya naik ke atas, nih. Dari lambung itu ada tenggorokan, kan. Kalau GERD itu asam lambungnya naik ke daerah tenggorokan. Naik ke tenggorokan atas, bawah. Nah, kalau ringan paling cuman nyeri dada, dadanya panas. Kalau yang agak lebih naik lagi, seset nafas, batuk-batuk, sering batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Naik ke atas lagi, mulut asam. Kadang-kadang sering saryawan. Naik lagi ke hidung, kadang mampet. Naik ke telingnya, berdenung-berdenung, pusing. Nah, itu GERD, tuh. Kalau yang mah, ya di lambung. Nyeri perut. Kadang-kadang kalau udah lebih berat lagi, nyeri, bisa luka, bisa kup darah, muntah darah. Itu perbedaannya. Pertanyaan bagus, GERD itu sebenarnya pengobatannya bukan hanya obat. Yang terpenting adalah, satu, pola makannya. Yang kedua, pola hidupnya. Kenapa saya bilang pola makan? Pola makan adalah, satu, makanan yang harus dijaga. Makan-makanan yang merangsang asam lambung, tadi yang saya bilang. Asam, pedas, kopi, teh, coklat, segala macam itu. Kemudian, pola harus dijaga. Pola itu makanan. Jadi, makanan jangan sampai telat makan. Nah, kalau kita telat makan, asam lambung udah jadi gas lagi nanti. Naik lagi ke atas. Yang kedua, tidak boleh kenyang, tadi yang saya bilang. Kemudian, dua jam sebelum tidur tidak boleh makan. Kemudian, tidurnya harus lebih tinggi kepala daripada perut. GERD ini bisa disembuhkan, tapi bisa kambuh. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi, kalau selama dijaga, bisa sembuh. Tapi, kalau kita pola makan mulai sembarangan lagi, mulai telat, sering telat makan lagi, bisa kambuh lagi. Nah, tindakan tidak tertentu. Kalau misalnya tidak sembuh-sembuh, ya salah satunya adalah kita harus lakukan endoskopi. Untuk melihat adakah kelainan. Salah satunya, kalau GERD itu kelainan dari katup. Katup antara kerongkongan sama lambungnya. Biasanya itu agak bocor atau kendor. Jadi, kita endoskopi, kalau misalnya kita sudah mengobatin pasien GERD ke pasien MAH ini selama dari teori, dari protokol itu 2-4 minggu. Kalau tidak sembuh-sembuh, kita harus lanjut dengan endoskopi. Kita harus lihat ada apa. Kecuali ada tanda-tanda bahaya yang saya bilang tadi. Muntah darah, pupunya berdarah, muntah-muntah yang tidak hebat, berat badan yang turun, kira-kira dalam waktu 2 bulan, sudah turun sampai 5-10 kilo. Kemudian anemi, anemi itu pucat, tiba-tiba darahnya berkurang, tidak tahu dari mana, kita harus cari. Mungkin itu yang kita harus segera. Itu harus segera, tidak boleh nunggu. Nah, endoskopi itu harusnya endoskopi adalah sebenarnya berupa kabel. Kabel sebenarnya kabel kayak gini aja nih sebenarnya. Kabel panjang, di depannya ada kameranya, di belakang, di sisi satunya kita hubungkan ke TV. Jadi, kameranya kita masukin, salah satunya kalau yang dari mulut namanya gastroskopi, kita bisa melihat dari perongkongan, kemudian tenggorok, sampai lambung, sampai usus halus. Kalau ada luka, segala macam, kita bisa lihat tuh. Nah, kalau yang namanya satu lagi, kolonoskopi. Itu dari lubang anus kita masuk ke usus, sampai ke usus halus. Lebih baik kalau dari sisi kedokteran, lebih baik tanpa obat daripada pakai obat. Jadi, tetap tadi saya bilang, kalau orang GERD, kita minum obat terus, tapi pantangan pola makannya nggak dirubah-rubah, tetap aja akan begitu terus, segeda gastroskopi. Obat itu kan hanya untuk menyelesaikan akibat. Jadi, kan sebabnya kita harus beresin. Jadi, kalau misalnya kita makan cabai, asam lambung naik. Sebabnya cabai, akibatnya asam lambung naik. Yang kita obatin adalah apa? Sebenarnya akibat doang. Sebabnya nggak diberesin, sama aja bohong kan. Sama dengan ini contohnya. Kita makan udang, alergi. Kita ngobatin alerginya, udangnya tetap dimakan. Itu makanya saya bilang tadi, GERD sama asam lambung itu yang utama bukan obat. Kalau kita kecuman obat doang, kita hanya menyelesaikan akibatnya saja. Sebabnya kita tidak beresin, ya nggak akan sembuh-sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.